Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, abawa umat sekalian. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan kami menyampaikan beberapa hal. Bahwasannya kegiatan ini juga tergabung dengan taut, paut, RKIB, di mana kita semua ini di bawah naungan yayasan. Satu yayasan yang bernama Yayasan Al-Kaltim Wahda Islamiyah di Cabang Balikpapan. Dan kepergiannya Ustadz Abdurrahman atau Kepala Sekolah yang terdahulu, beliau diutus ke daerah pedalaman, itu memberikan dampak yang cukup besar pada sekolah kita. Sehingga kita memiliki Ketua Yayasan yang baru, begitu pula Kepala Sekolah yang baru. Alhamdulillah, bulan Oktober yang lalu, Ketua Yayasan Ustadz Ahmad Taufik Elsie sudah memberikan perkenalan, sekaligus juga mengisi pengajian dan parenting. Maka saat ini kami ingin bersulat rahim kepada Abba wa Umahad sekalian. Nama kami Iqbal Pri Rahmayadi. Ada pun amanah yang diberikan kepada kami sebagai Kepala SD Al-Quran, Wahda Islamiyah Balikpapan. Kami beralamat di Jalan Mula Walman, Gang Widiyatama RT25, di seberangnya Polsek Lamaru. Ada pun kegiatan sebelumnya, kami sebagai guru di SDIT Istiqomah Balikpapan, yang di lapangan Merdeka. Karena kita tahu Istiqomah di Balikpapan itu ada dua, yang di dekat lapangan Merdeka dan ada juga yang di dekat sepinggan Pratama. Itu adalah yayasan yang berbeda. Kebetulan kami juga pernah diamanahi sebagai Kepala Sekolah di sana. Sehingga kami melanjutkan perjuangan Ustaz Abdurrahman di SD Al-Quran, Wahda Islamiyah Balikpapan ini sebagai Kepala Sekolah. Untuk status, sudah menikah, istri dua, dua anaknya. Maksudnya dua anaknya ya. Pendidikan kami S1 di Setiba, Makassar. Ada pun S2 kami di Pendidikan Agama Islam di IAIN Samarinda. Sekarang sudah berganti nama menjadi UIN Sultan Haji Muhammad Sulaiman. Baik, Abba wa Umat sekalian. Mungkin itu perkenalan singkat dari kami. Ada pun hal-hal yang kurang. Maka bisa disampaikan di kemudian hari. Mohon kerjasama kepada Abba dan Umat sekalian dalam mencapai visi sekolah. Yaitu mencetak generasi Qur'ani yang bertauhid, berprestasi, dan berakhlak mulia. Apa maksudnya generasi Qur'ani? Di mana generasi Qur'ani ini artinya adalah dia selalu berinteraksi dengan Al-Quran. Menjadi sahabatnya Al-Quran. Selalu ada Al-Quran kemanapun dia berada. Karena semua yang berhubungan dengan Al-Quran, pasti Allah muliakan. Kita tahu Al-Quran diturunkan pada malam Laylatul Qadar. Maka malam tersebut menjadi malam yang mulia. Diturunkan melalui Malaikat Jibril. Dan Malaikat Jibril pun menjadi Malaikat yang mulia. Diturunkan kepada Nabi Muhammad S.A.W. Dan Nabi Muhammad S.A.W. menjadi orang yang mulia. Diturunkan di kota Mekah. Maka kota Mekah pun menjadi mulia. Di bulan Ramadan diturunkannya Al-Quran. Maka bulan Ramadan pun menjadi mulia. Artinya semua yang berhubungan dengan Al-Quran, dia akan mulia. Maka kita pun insya Allah juga bisa menjadi mulia. Karena selalu berhubungan, berinteraksi dengan Al-Quran. Ulama kita menyebutkan ada istilah yang sering digunakan dengan sebutan 5M. Apa itu 5M? Membaca, mentadabur, menghafal, mengamalkan, dan mengajarkan. Ada 5M yang biasa kita sebut. Kalau dibilang membaca, maka tentu kita semua insya Allah sudah tahu. Keutamaan membaca Al-Quran. Dimana dalam hadis disebutkan, Kalimat tersebut digunakan Bukan hanya pembacanya. Tapi kepada siapa yang selalu berinteraksi dengan Al-Quran. Menjadi sahabatnya Al-Quran. Siapa yang membaca Al-Quran, dia akan menjadi syafaat. Dia akan membela kita. Dia akan menolong kita. Dia akan menjadi tameng di akhirat kelak. Tentu membaca ini memiliki banyak sekali keutamaan. Barang siapa yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata, Itu juga akan mendapatkan pahala berlipat ganda. Maka dari itu adalah membaca Al-Quran, Memiliki keutamaan, Mendapatkan pahala yang begitu banyak. Bukanlah alif, lam, mim itu satu huruf. Tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Maka banyak sekali yang akan kita dapatkan. Amalan sunnah-sunnah Nabi SAW itu begitu banyak. Namun usia kita terbatas. Maka muslim yang cerdas, Tentu dia akan melihat Amalan apa yang memiliki keutamaan yang paling besar. Yang memiliki pahala yang paling banyak. Salah satunya amalan tersebut adalah membaca Al-Quran. Keutamaannya banyak, Ibadahnya juga banyak. Pahala yang kita dapatkan juga banyak. Bagaimana kalau dia juga mentadabur? Artinya dia akan menghafal, Mentadaburi, Mengetahui asbabun muzul, Sebab-sebab diturunkannya ayat, Kemudian mengambil hukum-hukum di dalam Al-Quran, Mengambil kisah-kisah pelajaran yang ada di dalam Al-Quran. Jadi banyak yang akan didapatkan. Ilmu banyak sekali di dalam Al-Quran. Begitu pula dengan menghafal Al-Quran, Tentu membaca saja sudah banyak pahalanya. Apalagi menghafal. Karena menghafal itu akan banyak sekali dalam membaca. Baca, 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 dimurajaah, Baca lagi, murajaah lagi. Dia akan lebih banyak lagi membaca. Dan orang yang sudah menghafal Al-Quran, InsyaAllah Allah akan jaga perilakunya. Allah jaga matanya. Allah jaga sikapnya. Allah jaga tutur katanya. Lisannya. Karena dia sudah terbiasa mengucapkan ayat-ayat suci Al-Quran, Maka InsyaAllah Allah akan menjaganya. Allah akan menjaganya. Begitu pula dengan mengamalkan. Apa yang sudah dibaca, Apa yang sudah ditadabur, Apa yang sudah dihafal, Itu juga diamalkan. Dan juga mengajarkan. Sekiranya disebutkan, Bahwasannya, Ketua RT terbaik, Pegawai terbaik, Guru terbaik. Maka siapapun yang dikategorikan sebagai orang yang terbaik, Memiliki rasa kesyukuran dan kebanggaan. Karena diberikan gelar yang terbaik. Ini Nabi SAW memberikan gelar orang yang terbaik, Dengan orang yang mempelajari Al-Quran, Dan mengajarkan. Diberikan kategori yang terbaik. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran, Dan juga mengajarkan. Ini adalah suatu motivasi untuk kita semua, Baik itu pembelajar, Ataupun guru yang mengajarkan. Bahwa kita disebut sebagai orang yang terbaik. Baik, jadi itu yang kita harapkan, Dalam visi sekolah kita, Yaitu mencetak generasi Qur'ani. Selalu berinteraksi dengan Al-Quran. Yang bertauhid. Bertauhid tentu, Ini hubungannya dengan Allah SWT. Meyakini keesaan Allah SWT, Hanya Allah yang berhak untuk disembah. Hanya Allah yang mengatur alam semesta. Allah yang maha menghidupkan. Maha mematikan. Dan seterusnya. Dia yakini bahwa Allah itu ada, Dan Allah itu esa. Berprestasi, Ini memiliki arti bahwa, Dia memiliki kompetensi. Anak-anak kita punya keterampilan. Punya kelebihan. Punya daya saing. Jiwa yang memiliki semangat. Dia giat belajar. Dia punya target. Ini yang bisa kita definisikan, Dalam kategori prestasi. Bahwa anak-anak kita bisa mampu, Mengembangkan segala kemampuan yang ada, Dalam kompetensi, Dan tentunya dalam hal yang positif. Dan berlomba-lombalah dalam kebaikan. Dan juga berakhlak mulia. Jadi kita punya visi yang pertama adalah, Mencetak generasi Qur'ani. Yang kedua adalah bertauhid. Ketiga adalah berprestasi. Dan keempat adalah berakhlak mulia. Artinya memiliki adab. Punya sopan santun. Bertanggung jawab. Dia menghormati yang lebih tua, Dan menyayangi yang lebih muda. Dia bakti kepada orang tuanya dan guru. Dia patuh. Dia juga menjaga kebersihan, Dimanapun dia berada. Seperti itu visi yang kita harapkan, Dalam mencetak generasi Qur'ani. Untuk itu, Maka dibutuhkan kerjasama yang baik, Antara sekolah dan orang tua murid. Selaras dan harmoni, Dalam membentuk karakter siswa. Apa yang diajarkan di sekolah, Apa yang disampaikan di sekolah, Apa yang sudah menjadi kebiasaan di sekolah, Maka diterapkan pula, Pada kehidupan sehari-hari. Khususnya di rumah. Dia akan menjadi habit. Dia akan menjadi kebiasaan. Nah ini kita perlu membagi-bagi tugas. Tugas guru itu di sekolah, Tugas orang tua adalah di rumah. Sebagaimana suami dan istri, Itu kan juga bagi tugas. Sebagian keluarga, Itu ada yang sudah memetak-metakan, Tugas-tugas suami apa, Tugas-tugas istri apa. Ya misalnya, Kalau ada ibu yang bekerja, Maka penghasilannya ibu, Itu untuk kebutuhan anak. Entah itu makannya, Pemporsnya, Bajunya, Susunya, Kebutuhan harian. Ada pun penghasilannya bapak, Itu untuk biaya pendidikan, Biaya kesehatan. Jadi bagi-bagi tugas. Ini contoh gitu ya. Kemudian kalau dia anaknya cowok, Maka bapaknya yang mengurusi, Kalau dia BAB misalnya. Sedangkan kalau anaknya itu cewek, Maka yang membersihkan adalah ibunya. Jadi itu ada, Ada yang disepakati oleh, Kedua belah pihak, Baik suami ataupun istri, Ayah dan bunda, Umi waabi. Dimana kalau ada kesepakatan disitu, Maka menjalani rumah tangga, Itu akan lebih mudah. Bahkan tidak jarang kita lihat, Bapak-bapak itu, Dia cuci bajunya sendiri. Dia melihat bahwa, Ketika pulang-pulang, Itu istrinya sudah, Mengurus anak-anak. Sudah mengurus makanannya. Kemudian mengurus, Banyak hal ya, Di rumah, Maka bantulah dia. Baju cuci, Mencuci baju sendiri. Atau bapak yang, Menyuapi anak-anak ketika, Ketika makan. Jadi kalau sudah membagi tugas, Ada kesepakatan disitu, Maka akan terjalin, Hubungan yang harmoni. Karena dia menerapkan, Prinsip yang selaras, Sehingga menjadi rumah tangga, Yang lebih harmonis. Rumah tangga itu, Akan menjadi indah. Seorang ayah itu, Akan rindu, Untuk pulang. Bahkan kalau dia, Mau makan pun, Dia lebih nyaman, Untuk makan di rumah. Baiti jenati, Baiti jenati, Rumahku, Surgaku. Dia kalau, Makan di luar itu, Rasanya hampa. Tanpa kehadiran istri. Maka dia pulang, Agar bisa makan, Sama-sama. Bahkan, Belikan saja, Makanan yang dia suka, Makanan yang disuka oleh istri. Maka ketika dia pulang, Itu adalah, Semangat. Awalnya dia capek, Ngurusi rumah tangga, Ngurusi anak-anak, Ngurusi rumah, Dan capeknya itu, Bisa terobati, Dengan hal-hal sepilih. Hadiah-hadiah ringan, Entah itu makanan, Entah itu barang. Dan dia tidak, Menuntut untuk suatu hal, Yang mewah. Yang penting itu adalah, Keikhlasannya. Berikan, Seikhlas-ikhlasnya, Bukan meminta, Sebanyak-banyaknya. Jadi kalau kita berikan, Sedikit saja, Apalagi itu barang, Yang dia suka, Maka, Seakan-akan itu menebus, Kelelahannya, Dia bekerja di rumah. Sering mengucapkan, Kalimat-kalimat, Cinta, Sayang, Kepada istri, Itu tentu akan membuat, Istri menjadi lebih nyaman, Ketika, Menghadapi rumah tangga ini. Dia, Si suami itu adalah, Orang yang puitis, Maka itu bisa menghibur, Hati seorang istri di rumah, Di mana dia hanya sendirian, Ya, Butuh, Ya, Butuh penyemangat dari sang suami, Ya, Tapi kalau suami datang, Langsung berbah, Gitu saja, Istri sudah, Sudah merasa, Aduh, Coba kah, Dibelikan makanan, Coba kah, Bilang sayang, Coba kah, Nah, Ini adalah, Satu hal yang, Yang, Kalau kita, Perhatikan, Kalau kita, Bisa mengamalkan, Tentu akan terciptanya, Harmoni dalam kehidupan, Rumah tangga, Ya, Mungkin salah satu, Puisi, Ya, Yang, Yang bisa kita, Contoh misalnya, Cintaku pada masyarakat, Mengabdi, Cintaku pada, Orang tua, Berbakti, Cintaku pada Allah, Abadi, Cintaku pada istriku, Sehidup semati, Wah, Itu istri kelepok-kelepok, Ya, Ini contoh, Bahwa, Memang kita perlu, Adanya, Rasa, Kasih sayang, Ya, Istri itu, Akan sering bilang, Abi, Sayang gak sama ummi? Ya, Meskipun sudah, Lima tahun menikah, Sepuluh tahun menikah, Pertanyaan itu, Akan selalu ditanya, Dan ini adalah, Hal yang sudah biasa, Ini namanya karakter, Ya, Memang perempuan itu, Suka untuk, Diberikan, Kalimat-kalimat, Seperti itu, Ya, Rasa sayang, Ya, Bilang kangen, Ya, Itu, Perlu, Ya, Perlu, Dan kalau suami itu, Mengabaikan, Ya, Tentu istri akan, Akan merasa sedih, Ya, Akan merasa, Merasa sedih, Tapi kalau, Suami itu memberikan, Apresiasi, Ya, Memberikan, Apa namanya, Komentar, Ya, Menanggapi apa yang ditanyakan, Ya, Maka tentu itu jauh lebih baik, Ya, Saya enggak sama aku, Ya, Saya enggak sama umi, Sama bunda, Ya, Kalimat yang simple, Tapi bisa, Meluluhkan hati seorang istri, Dan juga, Bisa mengembalikan semangat, Yang tadinya, Capek, Lelah, Lesu, Ya, Tapi dengan penyemangat tadi, Ya, Itu jadi, Jadi semangat lagi, Ya, Atau bisa bilang, Umi, Atau bunda, Tahu enggak, Ya, Umi itu adalah, Orang yang kedua, Yang paling cantik di dunia, Orang kedua yang paling cantik di dunia, Nanti dia akan bertanya, Loh, Terus siapa yang pertama, Bi? Ya, Kan jadi penasaran, Apa kata suaminya? Ya, Orang yang pertama adalah, Umi, Ketika tersenyum, Ah, Ketawa itu nanti istrinya, Ya, Pada saat ketawa, Nah, Itu orang yang paling cantik, Itu sekarang nih, Ini sepilih, Tapi, Bisa menjadi, Harmoni dalam kehidupan berumah tangga, Karena harmoninya, Ayah dan bunda, Itu sangat berpengaruh, Kepada, Psikis seorang anak, Ya, Karakter anak itu, Akan terbentuk, Melihat dari perilaku, Ayah dan ibunya, Ya, Kalau ayah itu, Taat kepada Allah, Azza wa Jalla, Ya, Maka istri juga akan taat kepada suaminya, Ya, Kalau istri itu taat kepada suaminya, Maka anak-anak pun, Itu juga akan taat kepada ibunya, Ya, Maka jangan heran, Ya, Ketika seorang ibu, Ya, Memerintahkan kepada anaknya, Dan anaknya membangkang, Ya, Ibarat kata begitu, Ya, Maka, Boleh kita bercermin, Oh, Barangkali saya memang tidak taat kepada suami, Ya, Suami melarang ini, Tapi saya abaikan, Ya, Suami minta sesuatu, Tidak saya kerjakan, Nanti suami juga akan interpeksi diri, Ya, Kenapa ya, Istri saya kok membangkang sekali sama saya, Nah, Boleh jadi dia akan interpeksi diri, Dia akan melihat bagaimana hubungan dia kepada Allah, Azza wa Jalla, Ya, Maka itu akan menjadi sebuah sirkel, Sebuah lingkaran, Bahwa semuanya itu akan saling keterkaitan, Ya, Saling keterkaitan, Dan memang kita juga perlu, Ya, Untuk memahami karakter masing-masing, Ya, Karena karakter perempuan itu memang ada, Dan karakter laki-laki itu juga, Juga ada, Ya, Kalau tidak memahami karakter-karakter ini, Nah, Ini yang menjadi penyebab, Ya, Salah satu sebab, Ya, Retaknya hubungan dalam rumah tangga, Ya, Di mana kita tahu, Perempuan itu, Lebih didominasikan perasaan, Ya, Sedangkan laki-laki itu didominankan dengan logika, Ya, Jadi perempuan perasaan, Laki-laki logika, Kita ambil beberapa contoh, Ya, Untuk mudah memahami, Kalau ada benda yang hilang, Ya, Ada benda yang hilang, Perempuan itu cenderung pakai perasaan, Perasaan barang itu taruh di tas meja, Kok tidak ada ya, Ya, Perasaan di atas ranjang, Kok tidak ada ya, Perasaan tadi bawa dompet, Kok ternyata ketinggalan ya, Ya, Dia akan menggunakan perasaan, Ya, Cari sesuatu yang hilang, Dia pakai perasaan, Nah, Beda dengan laki-laki, Kalau laki-laki, Ketemu, Atau kejadian, Barang hilang, Ya, Dia akan berpikir, Tadi dia kemana saja, Tadi saya mampir ke sini, Terus ke sini, Terus ke sini, Terus dompet tadi ditaruh di sini, Ah, Ya, Terakhir saya taruh di sini, Itu logika, Ya, Laki-laki pakai logika, Atau, Ketika peristiwa naik motor, Ya, Kemudian, Bannya bocor, Ya, Perempuan cenderung pakai perasaan, Dengan mengatakan, Bocor, Bocor, Kenapa ya, Ya, Perasaan tadi enggak, Enggak ada melewati batu-batu, Ya, Duri, Ya, Benda-benda tajam, Ya, Kok bisa bocor ya, Aduh, Padahal sudah mau buru-buru ini, Wah, Itu perempuan pakai perasaan, Dengan laki-laki, Ban bocor, Yang dia cari apa? Tambal ban, Ya, Masalah, Solusi, Ya, Ketemu masalah, Solusi, Ya, Mau cari makan, Ya, Perempuan itu ketika dia meminta suatu makanan, Sebut saja, Soto Makassar misalnya, Ya, Ketika menuju warung tersebut, Ternyata warungnya tutup, Wah, Itu gelisahnya bukan main, Merajuk bahasa orang, Ya, Merajuk ya, Ya, Ngambek, Ya, Dia cari makan, Ketika sudah di warung, Ternyata warungnya tutup, Ah, Itu jangan diajak ngobrol, Kalau istri lagi dalam kondisi seperti itu, Ya, Itu hati-hati, Itu sedang masa sensitif, Ya, Kalau kita marahin dia, Dia makin brutal, Makin brutal ya, Kamu kenapa sih, Kan, Kita bisa cari di Soto Makassar yang lain, Kan itu, Warungnya banyak, Enggak, Maunya yang di situ, Ini yang paling enak, Paling gurih, Paling maknyus, Ya, Ya, Kan di tempat yang lain ada, Maunya di sini, Tapi ini tutup, Mau bagaimana lagi, Sudahlah, Kita cari tempat yang lain aja, Kamu itu gak pengertian banget sih, Wah, Cekcok sudah muncari di situ, Ya, Hanya hal sepele, Kalau kita tidak memahami karakter suami atau istri, Ya, Itulah yang terjadi, Akan menjadi keributan, Padahal hal-hal itu sepele, Ya, Maka laki-laki tentunya lebih peka, Ya, Bahwa memang perempuan itu karakternya seperti itu, Ya, Belum lagi, Kalau di jalan, Ya, Cowok itu, Ya, Laki-laki itu, Kalau, Ada persimpangan, Dia sudah jauh-jauh, Ya, Jaraknya itu sudah jauh, Dia sudah menyampaikan, Nanti ada simpang empat, Kita belok kiri, Ya, Jauh sebelum ke simpang empat, Dia sudah menyampaikan, Nanti belok kiri, Beda dengan cewek, Perempuan, Perempuan tidak bisa begitu, Ya, Perempuan itu, Sudah lewat, Baru dia ngomong, Ya, Kan begitu ya, Sudah simpang empat itu betul-betul, Di samping, Baru dilihat, Eh, Itu nah, Eh, Bentar, 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 Kelewatan, Ya, Ya, Itu memang suatu hal yang wajar, Karena itu adalah karakter, Ya, Meskipun tidak semua perempuan seperti itu, Tidak semua laki-laki seperti itu, Tapi umumnya, Seperti itulah adanya, Ya, Maka ini perlu memahami, Masing-masing karakter, Karena muncul cek cok, Di antara, Suami dan istri, Itu akan berpengaruh kepada, Karakter ananda di rumah, Ya, Apalagi ketika ada pertengkaran, Sampai, Dengan nada yang tinggi, Ya, Bahkan sampai ada, Fisik, Ya, Wali Azubillah, Ya, Maka itu akan, Mempengaruhi sekali, Dengan psikisnya, Anak-anak, Ya, Bahkan anak-anak itu cenderung, Akan, Meluapkan rasaan nasionalnya, Kepada, Orang lain, Ya, Bahkan dia bisa jadi, Malah menceritakan, Aib rumah tangga, Kepada orang lain, Itu sangat mungkin, Ya, Itu di malam, Umiku dimarahin sama abiku, Gara-gara apa, Gara-gara ini, 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 Ya, Dia akan mencerita kepada orang lain, Dan itu tidak bisa kita cegah, Ya, Karena memang kita yang memperlihatkan itu, Kepada, Kepada ananda, Ya, Maka dari itu, Abah, Wa, Umat sekalian, Kami menasehati diri pribadi, Dan kita semua yang hadir, Ya, Bahwa, Membangun keluarga yang sakinah, Mawagah, Warahmah, Ya, Itu perlu kerjasama, Ya, Perlu pengertian, Ya, Saling memahami, Ya, Saling menutup, Kekurangan, Kendalikan ego, Dan juga emosi, Ya, Oleh sebab itu, Ya, Penting kita bahas, Ya, Apa saja yang perlu diselaraskan, Ya, Dalam membentuk karakter ananda, Ya, Baik di sekolah, Maupun di rumah, Ya, Ini kita rangkum, Ya, Apa saja yang perlu diselaraskan, Ya, Supaya terjalin hubungan yang harmoni, Antara guru, Dan juga orang tua di rumah, Ya, Supaya kita bisa mencapai, Visi yang sudah kita buat tadi, Ya, Mencetak generasi, Kur'ani yang bertawahid, Berprestasi, Dan berakhlak, Berakhlak mulia, Ya, Ini ada beberapa poin, Poin yang pertama, Ya, Mari kita lebih banyak memberikan contoh, Bukan hanya nasihat, Ya, Banyak berikan contoh, Bukan hanya, Hanya nasihat, Ya, Banyak kita, Nasihatin dia, Banyak kita, Berikan, Keutamaan, Keutamaan, Ya, Dalil-dalilnya, Tapi kalau kita tidak mencontohkan, Ya, Itu sulit untuk diperkaitkan, Derapekan oleh anak-anak, Ya, Satu contoh, Itu lebih bernilai, Lebih bermakna, Daripada seribu nasihat, Ya, Jadi contoh itu, Begitu penting, Ya, Kita ambil contoh, Misalnya, Sikat gigi sebelum tidur, Ya, Sikat gigi sebelum, Sebelum tidur, Ketika orang tua, Ketika orang tua menyampaikan itu, Kepada ananda, Tanpa ada contoh, Tanpa ada praktek, Dari orang tua, Ya, Maka itu sulit sekali, Ya, Sulit untuk di, Lakukan oleh ananda, Ya, Ananda akan melihat orang tuanya, Bunda aja, Ayah aja, Nggak sikat gigi, Kok, Adek disuruh sikat gigi, Sebaliknya, Tanpa kita berikan nasihat, Sudah menjadi kebiasaan orang tua, Bahwa sebelum tidur, Itu sikat gigi, Anak-anak itu akan, Akan mencontoh, Ya, Akan mencontoh, Ya, Ada ibu, Seorang ibu, Solat di rumah, Ya, Ananda baru umur 2 tahun, 3 tahun, Nggak ngerti apa itu solat, Ya, Tapi karena melihat ibunya, Solat itu ada ruku, Solat itu ada sujud, Solat itu ada toleh kanan, Toleh kiri, Ya, Itu anak-anak akan memberikan, Mengikuti, Contoh yang kita lakukan tadi, Padahal kita nggak memberikan nasihat, Ayo, Solat, Nggak ada, Tapi secara otomatis, Dia akan menirukan, Apa yang kita lakukan, Ya, Maka ini penting sekali, Kita berikan contoh, Bukan sekedar nasihat, Ya, Contoh yang lain, Ya, Anak-anak suka main HP, Ini yang paling sering, Ya, Anak-anak sering main HP, Dan kita larang, Ya, Coba itu kita ubah, Bukan kita nasihati, Atau kita larang dia main HP, Tapi kita berikan contoh, Kita ketika di rumah, Lepas itu HP, Buka buku, Kita baca buku, Nah, Nanti akan menjadi habit, Ya, Akan menjadi kebiasaan, Dia akan melihat, Oh, Orang tua saya belajar, Ya, Orang tua saya baca buku, Berarti saya juga baca buku, Ya, Jadi, Kalau mau buka HP, Ya, Itu tidak di depan anak, Ya, Supaya anak-anak melihat kita, Bahwa kita juga tidak terlalu banyak melihat HP, Ya, Ini sungguh, Ya, Akan sangat sulit dikendalikan, Anak itu bermain HP, Ketika melihat orang tuanya juga sibuk dengan HP-nya, Ya, Anak itu juga butuh kasih sayang, Butuh untuk dimanja, Ya, Butuh untuk diajak jalan, Ya, Tapi kalau orang tua baru sampai di rumah, Itu sudah pegang HP lagi, Ya, Sudah berapa jam orang tua di luar, Ya, Anak-anak di rumah, Dan ketika bertemu, Orang tua malah mengabaikan anaknya, Sibuk dengan HP-nya, Tentu dia butuh kasih sayang, Ya, Dia akan, Akan merasa sedih, Ya, Dia akan bandingkan keluarganya dia, Dengan keluarga yang lain, Ih, Kamu enak ya, Orang tuamu datang, Kamu duduk jalan, Ya, Aku pulang, Ya, Bapakku datang, Langsung tidur, Kalau tidak, Pulang main HP, Nah, Ini menjadi sulit, Ya, Ada pun yang sudah candu sekali, Ya, Candu sekali dengan HP, Kalau mau diambil HP-nya, Pasti nangis, Pasti marah, Ya, Maka, Boleh diterapkan, Pendisiplinan, Ya, Kita tidak berikan HP secara cuma-cuma, Ada syarat yang harus dia penuhi, Ya, Misal, Kalau mau pegang HP, Ya, Itu harus makan dulu, Ya, Ini untuk anak-anak yang susah makan, Ya, Kalau anak-anak itu suka susah makan, Ya, Itu menjadikan persyaratan, Ya, Jangan diberikan anak itu, Secara cuma-cuma, Kalau mau main HP, Itu barang mainannya, Simpunin dulu, Ya, Simpunin dulu, Kalau mau ikut, Abi jalan keluar, Ya, Itu, Simpunin dulu mainannya, Ya, Beresin dulu, Jadi ada syarat kalau dia ingin mencapai sesuatu, Ini juga akan melatih upaya seorang anak untuk mencapai cita-cita, Untuk mencapai apa yang menjadi targetnya, Untuk mencapai target ada misi, Ya, Ada langkah-langkah yang harus dikerjakan, Ya, Jadi anak-anak akan terpacu bahwa segala sesuatunya itu bukan diberikan dengan cuma-cuma, Ya, Ada batasannya, Ya, Bahkan kalau ada yang mungkin punya games di rumah, Ya, Alat game atau permainan lain sebagainya, Ya, Itu dibatasi dengan waktu-waktu tertentu, Ya, Hanya boleh main dari jam sini sampai jam sini, Selebihnya nggak boleh, Nah, Misalnya seperti itu ya, Misalnya seperti itu, Jadi buat aturan, Nah, Disitulah akan terbangun komunikasi suami dan istri untuk menyeragamkan, Ya, Pendisiplinan apa yang cocok untuk anak-anak kita, Ya, Dengan karakter anak yang seperti ini, Ya, Kita lebih condong untuk berikan HP ketika dia mau makan, Ya, Mungkin anaknya masih balita, Dia susah untuk lepas dari HP, Kalau gitu, Kalau mau makan, Kalau mau main HP, Ya, Makan dulu, Makan dulu, Dan sebagainya, Ya, Contoh yang lain juga misalnya sholat duha, Ya, Alhamdulillah sholat duha menjadi rutinitas di sekolah, Ya, Mudah-mudahan menjadi rutinitas juga di rumah, Ya, Baik itu dari hari Sabtu, Atau di hari Ahad, Ya, Dan itu akan lebih banyak mengajak daripada perintah, Ya, Anak itu hakikatnya diajak, Ya, Bukan di perintah, Kalau diajak, Dia akan merasa, Ayo kita sama-sama, Ya, Ayo kita sama-sama sholat duha, Ya, Tapi kalau di perintah, Ya, Nak sholat duha, Ya, Kan kamu sudah terbiasa sholat duha di sekolah, Tapi dia juga melihat ayahnya, Ya, Dia juga melihat ayahnya, Ayah kok itu nggak sholat, Atau ayahnya perintah ke anak, Ayo nak sholat dalam hati, Kok ibu nyampaikan kepada bapaknya, Kok ibu nggak disuruh sholat, Kenapa cuma adik aja yang disuruh sholat, Ya, Boleh jadi, Anak itu ada yang berpikir kritis, Ketika dia diperintahkan sesuatu, Dia akan membandingkan, Ya, Kenapa saya disuruh begini, Sedangkan umi kok nggak disuruh begitu, Ya, Jadi ini perlu, Perlu diselaraskan, Antara rumah tangga, Supaya anak-anak juga terbiasa, Dengan apa yang sudah dilakukan di sekolah, Waktu makan, Ya makan, Ya makan bersama, Ada anak-anak yang main, Lari sana, Lari sini, Kalau disuruh makan, Ayo makan, Makan sudah disiapin, Masih juga dipanggil-panggil, Nggak datang-datang, Ya, Boleh jadi itu juga karena, Perilaku orang tua, Ketika sudah dihidangkan makanan, Ya, Tapi orang tua masih sibuk dengan HP-nya, Masih sibuk dengan kerjaannya, Ya, Padahal makanan sudah disajikan, Dia akan melihat sekali, Ya, Contoh-contoh dari orang tua, Dimana orang tua sibuk dengan HP, Anak juga akan sibuk dengan HP, Ya, Dan seterusnya, Ya, Jadi intinya adalah, Lebih banyak memberikan contoh, Bukan hanya nasihat, Ya, Meskipun kita tidak mengabaikan nasihat itu penting, Ya, Nasihat itu penting, Tapi jauh lebih penting, Dengan memberikan contoh secara langsung, Baik, Itu poin yang pertama, Yang perlu kita selaraskan, Kita samakan, Yang kedua, Adalah mengucapkan, Terima kasih, Ya, Ini juga hal yang sepele, Tapi memang, Perlu ya, Kita terapkan, Ya, Ucapkan terima kasih, Dan puji, Ya, Sudah dibilang makasih, Dipuji lagi anak itu, Ya, Ketika dia melakukan suatu kebenaran, Ya, Bukan malah dimarahi, Dicelah, Ya, Ya, Terima kasih, Misal kita mau minta, Tolong untuk ambilkan barang, Ya, Nah, Ambilkan remote itu ya, Ya, Pada saat dikasih remote, Maksudnya remote TV, Bukan remote AC, Nah, Itu kan marah ya, Dengan nada emosi, Ya, Karena kesalahan anak, Sebenarnya itu bukan salahnya anak, Tapi salahnya kita, Yang salah memberikan instruksi, Kan itu memang remote, Remote kan bisa banyak, Remote TV, Remote AC, Dan sebagainya, Ya, Jadi berikanlah instruksi yang benar, Dia akan cenderung menjadi rasa jengkel, Ya, Bergejolak dalam jiwanya, Ya, Kan saya betul, Kan tadi Abi suruh ambilkan remote, Remote, Nah, Saya ambilkan remote TV, Kok dimarahin, Kan ini juga remote, Maksudnya remote AC, Kalau gitu, Ngomong yang jelas dong Bi, Instruksi yang jelas, Itu akan berpengaruh juga, Pada karakternya anak, Ya, Berikan instruksi yang jelas, Ya, Tolong ambilkan HP, Maksudnya HP-nya Umi, Bukan HP-nya Abi, Nah, Salah lagi, Ya, Ambilkan sendal, Bukan sendal yang ini, Sendal yang itu, Kan sendal banyak, Berikan instruksinya yang jelas, Ya, Setelah diberikan, Nah, Jangan lupa, Puji dia, Makasih, Makasih ya nak, Pinternya anaknya Abi ini, Anaknya Abi yang paling cantik, Paling soleh, Paling pinter, Paling rajin, Nah, Itu kalimat yang sepele, Tapi betul-betul membukas, Ya, Kan saya anak yang rajin, Berarti kalau disuruh sama Abi, Itu langsung segera, Nah, Jadi dia akan, Akan, Akan terwujud, Sebuah, Sebuah rasa, Senang, Bangga, Bahkan dia rela, Ketika diminta sesuatu, Saya saja Bi, Saya saja Bi, Ya, Itu juga akan sangat berpengaruh, Ketika di sekolah, Ya, Di sekolah itu, Banyak sekali anak-anak, Yang malah meminta, Untuk ditunjuk, Ya, Ini ustadnya, Belum datang, Ya, Kita coba panggil, Ada ustad Fatah di luar, Saya saja, Saya saja, Saya saja, Nah, Dia, Bukan kita yang minta, Tapi dia malah request, Saya saja, Ya, Aduh, Siapa ya, Yang ambilkan, Remote di dapur, Ya, Misalnya begitu, Ya, Bi kakinya sakit ini, Saya saja Bi, Saya saja Bi, Nah, Itu yang kita harapkan, Bukan kita, Meminta tolong kepada dia, Tapi dia yang menawarkan diri, Nah, Kita ingin mewujudkan habit seperti itu, Ya, Begitu pula, Ketika anak, Melakukan suatu kebenaran, Meskipun pandangan kita, Keliru, Ya, Maka ini perlu diluruskan, Ya, Contohnya, Kita mau mandi, Kita nyalakan keran air, Kemudian kita tinggal, Sambil menunggu, Air itu penuh, Gitu ya, Ketika anak itu masuk, Ya, Lewat ada keran air yang terbuka, Dia otomatis menutup, Otomatis ditutup, Ya, Dia lihat itu adalah suatu kemubaziran, Ya kan, Mubazir, Ya, Kemudian ayahnya melihat, Loh, Kamu kok matikan, Abi ini mau mandi, Kalau kamu matikan, Gimana sudah Abi mau mandi nih, Airnya nggak ada, Nah, Padahal, Maksud dari si anak adalah, Jangan sampai membazir, Kan itu perilaku yang benar, Tapi karena kita, Langsung berpikir, Seperti itu, Negatif, Ya, Akhirnya, Boleh jadi nanti, Kalau ada air, Yang mengalir, Ya, Dia nggak mau matikan, Ini paling Abi ini yang suruh nih, Ya, Paling ini, Abi yang mau pakai untuk mandi, Dia akan males lagi untuk, Melakukan hal yang tadi, Padahal dia benar, Ya, Dia benar untuk menutup keran air, Supaya tidak boros, Ya, Tidak membazir, Hanya saja dia tidak tahu, Dia tidak tahu, Air keran itu dinyalakan, Karena ada Abinya yang mau mandi, Ya, Ini banyak hal, Sepele, Tapi kita yang langsung berpikirnya negatif, Ya, Makanya coba kita tenangkan diri dulu, Ya, Kita mau buang sampah, Kita buka dulu pintu di depan, Supaya kita buang sampah, Lewat itu, Mudah, Nggak buka-buka pintu lagi, Ternyata, Anak lihat, Ih, Pintu terbuka, Tutup dulu ini, Sudah malam, Ya, Ditutup itu pintunya, Pada saat bapaknya mau keluar, Mau buang sampah, Astaga, Siapa lagi ini yang tutup pintu, Wah, Marah lagi si anak, Serba salah jadi anaknya, Ah, Ternyata yang tadi saya lakukan, Salah, Padahal yang dilakukan benar, Sudah malam, Tutup pintu, Ya, Kenapa tidak diberikan pengertian saja, Ya, Abi tadi yang buka pintu, Abi mau buang sampah, Oh, Begitu ya, Abi, Boleh jadi, Kalau kita sudah berperilaku seperti itu, Anak malah minta maaf dengan sendirinya, Maaf, Maaf ya, Abi, Adik tidak sengaja, Masya Allah, Itu yang mau kita harapkan, Itu yang mau kita, Kita ingin capai bersama, Bahwa anak juga punya, Rasa hormat kepada orang tua, Dia punya tanggung jawab, Dia punya sopan santun, Makanya visinya ada, Kalimat berakhlak mulia, Kita ingin di situ, Masak air, Ya, Itu dimatikan, Ya, Karena sudah mendidih, Padahal ada, Uminya yang di situ lagi masak, Ya, Lampu dimatikan, Padahal Abinya lagi belajar, Ya, Abinya lagi baca buku misalnya, Abinya lagi kerjain tugas, Lampu tiba-tiba dimatikan, Siapa ini yang matikan? Ya, Padahal maksudnya si adik ini sudah malam, Ya, Toh dimatikan lebih baik, Ya, Tapi ini Abi masih kerjain tugas, Sampaikan saja dengan lemah lembut, Ya, Adik, Abi lagi ada tugas, Harus Abi selesaikan malam ini, Ya, Mudah-mudahan Abi selesai, Kemudian langsung dimatikan lampunya, Misalnya begitu, Biar Abi saja yang matikan lampunya, Adik ke kamar saja, Tidur duluannya, Misalnya seperti itu, Ya, Kenapa harus, Harus di, Marahi, Boleh jadi malah kita dampingi dia, Kita antar dia ke tempat tidur, Ya, Pada saat dia tidur Pak, Anak kita tidur, Coba kita usap kepalanya, Ya, Terus kita minta maaf lah sama dia, Ya, Apapun kesalahan kita kepada si anak, Sampaikan saja di situ, Pada saat dia tidur, Kan dia tidak dengar suara kita tuh, Ya, Itu akan melunakkan hati kita, Bahwa kita itu banyak egoisnya, Kita banyak untuk mengesampingkan kebutuhan anak, Kita lebih cenderung kepada pekerjaan, Dan seterusnya, Ya, Maaf ya anak, Abi, Banyak kerjaan, Belum bisa, Ngajak kamu keluar, Maaf ya anak, Gaji Abi terbatas, Belum bisa, Belikan mainan buat kamu, Maaf ya anak, Abi suka, Marahin kamu, Gara-gara di kantor, Abi ada masalah, Kamu jadi korban, Maaf ya anak, Abi, Belum bisa, Bikin kamu, Tiap hari senyum, Ya, Misalnya, Kalimat-kalimat seperti itu gitu ya, Itu akan membuat kita, Ternyata kita ini masih banyak salahnya, Ya, Salahnya bukan karena, Suatu hal yang, Yang, Pasti salah bukan, Maksudnya adalah dari segi ego, Ya, Kita tentu akan lebih banyak, Mempertimbangkan kebutuhan yang di luar, Atau kebutuhan kerja, Daripada anak-anak sering, Sering terlupakan, Ya, Bahkan dalam sebuah kisah diceritakan, Ada seorang guru, Ya, Yang, Yang, Di rumahnya itu dia, Sudah kontrakan, Itu bunyi, Ti-ti-ti-ti-ti-ti ya, Habis ininya, Apa, Habis, Voucher listriknya, Kemudian sudah ditagi sama ibu yang punya kontrakan, Kemudian beras habis, Ya, Kemudian, Gaji suaminya pas-pasan, Ya, Kemudian cucian menumpuk, Mati air, Ya, Pada saat berangkat ke sekolah, Anak-anaknya bandel, Wah, Ya, Itu betul-betul puncak kejenuhan, Puncak stres, Ya, Tapi dengan penuh kesabaran, Ya, Dengan penuh keikhlasan, Ya, Guru tersebut tetap mampu untuk mengajar, Ya, Dia sembunyikan semua masalah itu, Jangan sampai terlontarkan kepada ananda, Ya, Ya, Itu kehebatannya seorang guru, Ya, Dia bisa menutupi segala kesedihan yang ada, Ya, Ya, Untuk menceriakan anak-anak di sekitarnya, Ya, Maka sangat tepat ketika disebutkan, Pahlawan tanpa tanda jasa itu, Kepada guru, Ya, Dengan penuh kesabaran, Dengan penuh keikhlasan, Dengan segala masalah yang ada, Dia bersih, Tegap, Ya, Mengajar dengan profesional, Ya, Tidak membawa masalah di rumah, Ke sekolah, Nah, Ini hebatnya guru, Ya, Dia bisa menyembunyikan itu, Tidak semua, Tidak semua profesi bisa seperti itu, Tapi guru, Dia harus tampil di depan anak-anak, Ya, Dengan penuh semangat, Ya, Jadi itu poin yang kedua, Ya, Mari kita biasakan ucapan terima kasih kepada ananda, Dan pujilah dia ketika dia melakukan sebuah kebenaran, Ya, Bahkan boleh jadi dia akan meminta untuk dipuji, Ya, Abi, Adik sudah mandi, Ya, Cuman ngasih kita doang, Ya, Tapi kita gak memberikan respon apa-apa, Ya, Maka dia akan cenderung, Nah, Percuma aja saya mandi, Ya, Abi gak ada mengucapin apa-apa, Wih, Harumnya anaknya Abi, Dari mana nak? Dari mandi, Wih, Coba Abi cium, Wih, Harumnya, Ya, Itu akan menjadi senang sekali dia, Dia akan semangat untuk mandi, Ya, Karena memang anak-anak itu sulit untuk mandi ya, Mandi pagi itu, Ya, Bahkan ada curhatan dari guru TK ya dulu, Pernah ada yang menyampaikan, Anak-anak TK itu hadir di sekolah saja, Kami sudah bangga, Ya, Kami sudah bangga, Kami sudah senang, Kenapa? Karena anak-anak itu, Anak-anak TK, Usia-usia mereka itu, Kalau mau sekolah itu, Itu banyak dramanya, Ya, Banyak dramanya, Jadi mereka hadir saja, Itu sudah, Sudah senang sekali saya, Nah, Maka pujilah dia ketika dia mandi, Wih, Harumnya, Wih, Cantiknya, Ya, Ya, Anaknya Abi yang paling cantik, Paling ganteng, Ya, Maka dia akan semangat untuk mandi, Ya, Karena dipuji, Ya, Dipuji, Bukan dia melakukan sesuatu karena pujian, Tapi ini sebagai dorongan, Sebagai motivasi, Ya, So, Itu yang kedua, Ucapan terima kasih dan puji, Yang ketiga, Ini adalah mengendalikan emosi, Ya, Mengendalikan emosi, Ya, Saat bertemu dengan anak, Jangan sampai masalah di kantor, Ya, Masalah di luar, Masalah pekerjaan, Ya, Itu dibawa sampai ke rumah, Ya, Ini ada sebuah contoh, Misalnya begini, Seorang ayah, Ketika dia pulang kerja, Melihat kakaknya, Ya, Maksudnya anak pertama, Ya, Si kakak ini, Coret-coret tembok, Ya, Coret-coret tembok, Jadi ini lagi emosi di kantor, Ngelihat anak coret-coret tembok, Makin emosi, Akhirnya dipukul tangan anak itu, Kalau mau coret-coret, Jangan di tembok, Di buku tulis, Marah dia kan, Ya, Karena memang lagi ada masalah di kantor, Di bawah ke rumah, Melihat peristiwa seperti itu, Maka yang terjadi adalah, Pemukulan terhadap anak, Malamnya, Ketika belajar bersama adek, Adeknya ini, Masih anak kecil, Dia coret-coret buku kakaknya, Ya, Dia coret-coret buku kakaknya, Ternyata, Apa yang dilakukan oleh kakaknya, Langsung dipukul tangan adeknya, Otomatis, Stop, Ya, Nangislah si adek, Itu perbandingan yang pertama, Perbandingan yang kedua, Ketika ayah pulang, Melihat anak yang lagi coret-coret tembok, Apa yang dilakukan? Nah, Ini kan tembok, Bukan tempat untuk menulis, Kalau tempat menulis itu di mana? Di buku, Mana bukunya? Di situ, Nah, Coba ambil bukunya, Sekarang, Tulis-tulis di situ, Tulis-tulisnya itu di buku, Bukan di tembok. Selesai urusan, Meskipun tembok itu masih ada coretan-coretannya, Tapi kita sudah memberikan pembenaran, Bahwa yang tepat untuk menulis adalah di buku. Kalau perbandingan pertama, Dia sudah coret, Kemudian dia dimarahin, Sudah ada bekas amarah, Bekas sakit hati di anak, Temboknya masih ada. Tapi kalau yang kedua, Meskipun di tembok itu masih ada coretan, Tapi tidak membekas rasa emosi kepada anak. Dia tidak muncul rasa dendam. Kakak itu akan melihat perilaku dari, Ayahnya memperlakukan dia. Dan itu memang ada suatu karakter, Di mana kalau kakak pertama itu laki-laki, Dia akan mencoba untuk meniru, Wibawa ayahnya. Itu memang sudah umum. Yang punya anak laki-laki, Dia akan pasti mengikuti karakter ayahnya. Misalnya ayahnya suka dengan gelas khusus. Ketika orang tuanya tidak ada, Bapaknya tidak ada, Maka sih kakak itu yang seakan lebih berhak, Untuk menggunakan gelas tersebut. Jiwa Wibawanya akan tampil secara otomatis. Karena kakak pertama itu akan mencontoh dari karakter ayahnya. Itu contoh yang pertama. Bahwa berikanlah pembenaran ketika dia melakukan sebuah kesalahan. Yang benar itu di buku tulis. Bukan di tembok. Atau ada anak-anak yang main di dalam rumah. Main bola. Main bola di dalam rumah. Kita langsung pecahkan bolanya. Atau dibuang bolanya. Itu bukan suatu hal yang menjadi solusi. Mestinya disampaikan pembenaran. Adek, main bola tempatnya di mana? Di lapangan. Nah, kalau tempatnya di lapangan, Sekarang mainnya di lapangan, ayah. Nah, selesai urusan. Tanpa harus memarahi. Tapi sudah ada. Sudah ada ini. Baik. Itu yang ketiga tentang kendalikan emosi. Termasuk ketika berangkat kerja. Ada kisah. Mudah-mudahan ini jadi kisah yang terakhir. Untuk bisa kita ambil hikmahnya. Karena waktu juga. Ketika dia, ayah ini mau berangkat kerja. Kemudian melihat mobilnya itu lecet. Ternyata habis dicoret sama anaknya menggunakan batu. Jadi, lecet mobil itu. Padahal mobil itu mobil baru. Si bapak sangat marah. Si anak dicubit. Sampai biru, lebang. Bahkan ada sedikit darah keluar. Sangking emosinya. Dimarahin betul. Namanya juga mobil baru. Lecet gitu kan. Akhirnya, sangking jengkelnya. Si ayah itu gak mau bertemu dengan si anak. Nah, anak itu diasur sama pembantunya. Selama satu pekan. Gak ada interaksi antara si bapak dengan si anak. Karena masih ada rasa jengkel tadi. Dan si anak itu tidak diizinkan untuk dibawa ke dokter. Sebagai balasan. Kalau kamu melakukan hal seperti ini. Balasannya seperti ini. Nah, di suatu ketika. Si pembantu mengatakan. Pak, ini sudah mulai sakit. Bukan hanya sakit di tangan yang dipukul. Tapi sekujur tubuhnya sudah mulai sakit. Demam. Akhirnya dibawalah ke rumah sakit. Nah, pada saat di rumah sakit. Ternyata tangan si anak itu memang sudah busuk. Karena tidak ada pengobatan. Dan ujungnya adalah harus diamputasi. Harus dipotong tangannya. Kisah ini betul-betul menusuk hati ya. Ketika tangan si anak itu memang harus diamputasi. Harus dipotong gitu ya. Si bapak itu merasa sedih yang luar biasa. Anaknya harus kehilangan tangannya. Ya, itu sedih sekali gitu ya. Dan ketika selesai amputasi. Barulah si anak mengatakan kepada si bapak. Maaf ya bi. Saat itu gak sengaja coret-coret mobilnya abi. Tapi adek pengen tangannya abi kembali. Ya, gak bisa si bapak itu menahan rasa ininya. Dia peluk, tapi nasi sudah jadi bubur. Ya. Tangan anaknya sudah, sudah gak ada. Ya. Apa yang bisa kita ambil bahwa jangan langsung memberikan justifikasi. Ya. Jangan langsung emosinya membeludak. Ya. Kontrol dulu. Ya. Kendalikan dulu. Ya. Padahal namanya anak itu kan dia gak tahu ya. Gak tahu mana perbuatannya memang itu bisa merugikan orang lain. Ya. Termasuk dia tulis-tulis di mobil tadi. Ya. Sekiranya mobil itu tinggal dibawa ke bengkel, dipoles kembali, selesai urusan. Ya. Tapi kalau sudah hilang tangan, apa yang mau dikembalikan? Ya. Ini sebagai sebuah hikmah bahwa emosi itu perlu dikontrol. Ya. Emosi kalau sudah membeludak, ya. Duduk saja dulu. Duduk. Tenangkan pikiran. Diamkan lisan. Ya. Jangan berbuat apa-apa ketika sedang emosi. Ya. Berpikir secara jernih. Ya. Jangan sampai apa yang kita lakukan pada saat emosi itu merugikan banyak orang. Ya. Baik mungkin itu. apa dan umat sekalian yang bisa kami sampaikan. Dan tentunya ini kita belajar bersama. Dan kita berdoa. Semoga kita dianugerahi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmat. Dan kami di sekolah bisa menjalankan kegiatan yang ada di sekolah. Kami harapkan juga bisa berjalan di rumah. Ya. Kita menjadi selaras, menjalankan apa yang menjadi kebutuhan dari anak-anak kita dan juga kita ingin mengharmonikan ya. Hubungan antara guru-guru di sekolah dan orang tua di rumah. Ya. Jangan lupa untuk doakan anak-anak kita. Semoga menjadi anak-anak yang soleh-soleha, berbakti kepada kedua orang tua, menjadi penyujuk hati. Dimana kalau kita ketemu sama anak, kita bawahnya pengen peluk aja. Pengen sayang banget gitu ya. Jadi penyujuh hati. Baik demikian yang bisa kami sampaikan. Menurutkan bermanfaat. Dan khususnya kami pribadi. Terima kasih kepada Aba wa umat sekalian yang berkenan bisa hadir dalam pertemuan kita kali ini. Semoga Allah SWT meridui pertemuan kita. Terima kasih telah menonton!